Kali ini gue akan ngebahas mobil Grand Mac 2014 yang dibikin ganteng Mobil sebelah gue ini adalah Grand Mac tahun 2014 nih Yang sudah melakukan perubahan cukup banyak dari segi eksterior maupun interiornya Nggak lengkap rasanya kalau nggak kita panggil ownernya Halo Om Jovan Sehat Om? Alhamdulillah Nah Om Jovan ini owner dari mobil Grand Mac tahun 2014 ini Om Jovan ya Nah Om Jovan yang pertama sebelum kita bahas mobil ini secara mendalam Gue pengen tau nih sejarah kenapa Om pilih mobil Grand Mac ini untuk dimodifikasi nih Karena Grand Mac ini mungkin banyak di luar ya Tapi jarang yang dimodifikasi Om Benar Nah makanya saya milih ini karena buat oportunitas buat pekerjaan juga ya Jadi kayaknya plan-plan gini lucu kalau dimodif Om Lucu kalau dimodif Iya makanya pengen ada sesuatu yang baru di kalangan pemakai Grand Mac Jadi biar ada acuan mereka bisa ikut memodifikasi juga Nah bener Salah satu jadi kayak inspirasi untuk teman-teman lah ya Bener Om Nah itu guys Nah selanjutnya nih Om dari segi eksterior nih Apa aja yang udah Om rubah dalam mobil ini Kalau dari eksterior kita mempunuh beberapa item ya Kayak dari lampu Oh lampu Iya lampu depan Ini kita ada custom Om ini pakai lampu kijang Oh lampu kijang Ini sennya juga kijang tapi batoknya kita custom Batoknya kita custom Iya Biasanya lampu kijang ini kan dia terpisah nih Berarti ini custom sama bumper juga sekalian Iya Nah ini yang menarik Jadi emang niat pemodifikasinya sampai ke bumper-bumper Iya Ini dibuat sewarna ya Sewarna bener Om Oh kalau anak bilang sekarang itu jaman-jamannya lampu-lampu cedok Bener Jadi masuk ke dalam Masuk ke dalam Nah kalau orang kan berharap mobilnya tahun baru Tahun baru-baru 23 lampunya kristal Kalau ini enggak Ini bener-bener kaca Bener kaca Om Bukannya kayak bahan-bahan kayak mobil sekarang plastik Bener Ini awet mau ngantem apa aja kuat ini Bener banget Karena ini mobil buat kemana aja ya Buat kemana aja Yang kuat gitu ya Bener Nah selanjutnya apa lagi nih Om Kalau dari segi yang lain nih Misalnya kayak spion nih Om Spion? Nah spion saya ganti Ini pakai Mazda Biante Oh Mazda Biante Iya bener Ini plug and play apa ada perubahan? Perubahan Om Perubahan? Perubahan di bagian sininya Om Oh di bagian sini-sini ya Kalau yang bagian ini tetap ORI ya Bagian pilarnya aja Pilarnya Dan ini berfungsi semua Retrek Berfungsi semua retreknya Miral juga sama Sama Om Nah ini guys Jadi perpaduan antara Dehatsu dan Mazda Biante Jarang nih gue lihat nih Grandway pakai Biante Tapi dari bentuknya Proposionalnya Pas loh Pas bener Om Karena bentuk si Si grand magnya Ngotak kan Si spionnya Juga ngotaknya pas Kalau standarnya kecil ya Kecil Plastik lagi begini Kayak bahan ini nih Kayak bahan bemper Bener Abis nih Om Dari segi samping Perubahan apalagi nih Om Ini biasanya ini kan Kayak di bagian ininya Om Ini kita udah rubah Om Kalau ini kan ada pilar ini Itu kan ngeduk ke dalam ya Bener Ini udah kita modifikasi Oh di flatin Tapi tidak mengerubah aslinya ya Kalau kita flat banget Itu kan jenekom Tetap kita miripin asli Tapi udah dilurusin semua Nah berarti yang dirubahnya ini cukup banyak di bagian sisi kanan kirinya nih Kalau biasanya itu kan ada dua step Bodi Abis itu kayak ada kaca dikasih plat Bener Kalau ini disatuin Jadi bener-bener Dari tulangannya itu emang dipotong Udah di platin aja seluruhan Bener banget Om Jadi gak ada kayak kisih-kisih kaca ke jendela itu gak ada lagi Nah ini berarti pintu berfungsi dengan normal Berfungsi normal semua Om Gak ada perubahan kalau buat pintu nih Buat pintu gak ada Om Gak ada Dan ini warnanya Gue jarang sih ngeliat grand mag yang Nyebutnya apa nih Om Siralik Siralik ya warnanya putihnya Siraliknya cakep nih Iya bener Om Nih Mulus loh ini Cetnya bagus Dan selanjutnya Kalau dari segi belakang Ada bedanya Ada Biasanya kan blend fan tuh nyatu sampai belakang Ini kenapa dikasih kaca Bawaannya apa emang dipasang Kita pasang Om Oh pasang Kita ganti kaca di belakang Biar lu luasa ngeliat belakang itu Om Oh iya bener ya Karena kalau blend fan sendiri bawa Barang gak bawa barang Gak keliatan belakang kayaknya Sayang aja gitu ya Sayang banget Om Kalian ngeliat spion belakang kita kan agak Bingung juga ya Om Iya bener Patokannya cuma spion kanan kiri Iya bener Nah tapi yang Om pertahankan masih ini ya Biar keliatan masih blend fan ya Orinya Om Orinya Dan lagi juga Saya juga tambahin lampu dari tone ice Om Oh ini punya tone ice Tone ice Toyota tone ice Build up nya Grand mag build up nya lah gitu ya Oh kalau bahasa luarnya itu merek mobilnya tone ice Tone ice Bener Biar masih kesan-kesan jepangnya tuh dapet lah ya Bener Om Nah abis itu apa lagi nih Om Lampu Lampu ini kita masih standarnya juga ya Standarnya juga Iya Paling kan udah repaint tadi ya Om Cilalik Paling di bagian eksterior mungkin itu aja yang saya rubah Gak sebetulnya Dulu mungkin bertahap ya Om ya Bertahap Karena modifikasi itu kalau sekaligus menurut gue Kurang afdol Gak ada ceritanya Bener Biar step by step tuh makin ada ceritanya Nah dari segi exterior udah Kaki-kaki nih Kayaknya udah ganti kaki-kaki Nih ini yang spesial banget nih Om Apa nih Kaki-kakinya nih Kita pakai produk terbarunya HSR ini Om Nah itu dia Jadi mobil ini udah pakai velg Boveo Dan didampingi oleh Aerotech ya Jadi ini di ring 15 Iya Ring 15 ini Pas banget Karena dia pakai ban dari ASLERA juga Iya bener banget Om Ini ngetel guys Bener-bener Gue nyari ban ini Lumayan susah nih Nah di ban ASLERA ini Iya bener banget Om Karena dari speknya Speknya untuk harian ini masih bisa Iya Karena dia untuk rally Tanah Jalan-jalan yang pasir tuh Gigit banget Tanah juga masih bisa Asphalt juga bisa nih Nah ini om beli di toko mana nih Wah ini kita ngambilnya waktu itu di Bandung Om Di Bandung Sudah lama kita ambil Kita setel di rumah dulu Baru dipasang nih Karena baru dapat velg yang nyetel nih Iya Sebelumnya belum dapat velg yang nyetel Jadi kita nggak pasang Nggak pasang Dapat velg dari HSR yang bagus banget ini Ini baru kita pasang ban ini Om Yoi Dan ini boveo-nya warna silver Nggak kelihatan kan Karena si Aerotech sendiri Dia Aerotech ini nge-full Karena di ring 15 nih Iya Nih dia nge-full sampai sini Dan ini Cakep nih Kalau kita lihat nih Bentur bener nge-gapnya dapet si Aerotech Dan Cocok nih Sama blend fan yang warnanya putih Ada garis hitam Nyesuaiin sama tema mobilnya Nah abis itu om dari segi Kayak kaki nih velg nih Om ada kendala nggak sih om Pakai velg HSR Maupun untuk si Aerotechnya Nggak ada kendala om selama ini Banyak yang nanya nggak selain aman Oh banyak sih om Ini kayaknya velgnya lucu Katanya Ini model baru nih kayak gini Dan ini kan kayak bisa dibuka juga kan Bisa dibuka Iya Om mau pake sebelah-sebelah juga bisa gitu Iya makanya Itu tuh sesuatu yang baru ya Buat orang-orang yang baru liat mungkin ya Bener Jadi kayaknya Wah ini kayaknya nyetel banget deh Buat penampilan baru buat grand mag om Buat grand mag Iya Dan ini kalau bosan juga Owner-owner dari pemake Aerotech ini sendiri Sepertinya om ini Itu gampang Kalian tinggal puter aja nih Ininya Seberlawanan aru jam Ini udah kebuka Dan kalian bisa masang di depan atau di belakang Atau mau di kiri aja boleh Atau di kanan juga boleh Tapi om ini beli 4 ya Iya kita beli 4 om Karena kita ngejual itu cuma 2 Jadi tergantung teman-teman Mau beli 4 atau beli 2 Nah dari kaki-kaki udah nih om Dari segi interior apa nih om Interior paling saya ngubah di bagian audio 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 Karena mungkin karena mobil barang Kita juga pengennya menikmati om Jadi ada suasana sound system yang enak juga Dalam kita nyetirnya juga masih santai Yoi Boleh kita lihat gak untuk audio Boleh silahkan Nah ini yang penasaran Wah ini segi interior dari mobil Grand Mac ini Sudah banyak melakukan perubahan ya om ya Ini bukan kayak Grand Mac yang blend van Bukan om Kayak bener-bener mobil Grand Mac yang untuk pake pribadi Gak pernah bawa barang Bisa gitu sih om Ini bawa barang apa gak sih mobilnya Sebenernya jarang-jarang sih om Jarang-jarang Karena dari dalemnya ini mulus banget Dan kayak masih baru gitu loh Apa aja nih om yang ada di rubah nih Kalau dari rubah ini Kalau dari CG interior ya Saya udah ganti pelafon ya Ini gue pake Grand Mac yang minibus om Sampai kebelakang Sampai kebelakang Kalau aslinya kan cuma sampe sini om Oh iya Kalau yang blend van cuma sampe sini Gue baru ngeblend van ini dia gak ada tuh pilar kebelakang Dari pilar B ini kebelakang tuh gak ada pake plafon Iya Ini ditambahin pelafon Pelafon udah kita retrim Juga dari jok juga kita retrim om Nah ini jok pake punya apa? Masih dia apa? Masih ori-nya Masih ori tapi diretrim ulang ya Ini bagus loh Retrimannya Dan sampe ke pilar-pilar door trim juga sama ya Sama om benar Nah abis itu dari segi audio nih That unit pake? Pioneer om Pioneer Kita pake juga Ini namanya 3-way Kita pake 3-way dari Crescendo Wow Nah ini sama nih dipake sama mobil kita di Fortuner juga Pake Crescendo Ini suaranya pasti ajib Karena ya sesuai ya Dengan produknya bagus Menurut gue suaranya jernih nih Si 3-way tadi Nanti kita bisa coba om Nah itu Biasanya blend fan ini gak pake speaker ya Standarnya itu cuma tip yang head unit Biasanya cuma puter radio Iya benar banget Speakernya cuma di pintu Tapi ini udah diganti juga Pintu juga udah ganti Nah biasanya kalo mobil-mobil Grandmac tuh Subwoofernya di depan Ini gak ada Kosong Clean Ternyata dia di belakang Clean-telit bikin belakang nih om Kita pasang subwoofer dari Rockford om Ini dari Rockford berapa inch? Ini 12 inch Ini 12 inch Dikasih box seperti ini Biar masih bisa untuk bawa barang-barang ya Bener banget Nah ini biasanya bawa barang apa nih om? Kalo untuk sekali-sekali mungkin Kali-sekali paling kita bawa baju om Bawa baju? Oh karena omnya dibagian untuk konveksi ya? Konveksi, benar Tapi nih ya bawa baju Wajar sih baju gak keras ya? Gak keras Dan ini kebetulan disini ada velg Karena omnya kan baru ganti Nah ini velg lamanya nih Masih kotakan Haeser nih Haeser masih ada nih om Masih ada om ya? Masih ada Mereka dipertahankan Nah selanjutnya Selanjutnya saya udah masang juga powernya itu om Itu kita pasang dari Zapco Terus kita pasang juga ininya Prosesornya Prosesornya Dari Helix Dari Helix Nah kalo kita liat dari belakangnya lebih enak nih om Boleh, boleh Nah ini Ini simple Berarti ini Naronya di dalam sini Mau sengaja dibuatin begini ya? Bener om Jadi biar gak gak ganggu om Oh iya sih ini masih cukup barang ya? Karena kan patokannya disini ya Kalo lu naro barang Ini ada tangling buat Ban Ini pas nih disini nih Bener Naronya Dan ini mobil mulus Sampai ke dalam-dalam Clean Kalo gue sih sayang kalo bawa barangnya Yang gede-gede Yang bisa ngerusak cat nih Sayang Mulus abis nih di bagian Kisi-kisi pintunya nih Dan ini Audionya udah habis berapa juta kira-kira? Wah audio mah lumayan lah om Nah kisi-kisi aja lah Karena penonton sekalian pasti penasaran Siapa tau Ada yang pengen Buat begini ya Berapa? Di angka 50K Atau di bawah 50? Itu aja patokannya Di 25 lah Di bawah 50 lah Di bawah 50 ya Kita ambil setengahnya aja lah ya Nah bisa kalian contoh Kenapa? Karena Ini simpel Tapi suaranya gue jamin Ajib Dan Kalian bisa menikmati Di perjalanan Bawa barang Dan lebih nikmatin musik Nah iya Satu Ini mobil ada AC-nya? AC-nya ada om AC-nya ada? AC-nya Wow Karena kan biasanya blend pan gak pake AC Sering gue Kita punya di toko SR Salah satu pembeli gram-mac blend pan juga Itu AC-nya gak ada Kalau ini ada AC-nya? Udah ada AC-nya om Dan kita selalu meminimalisir ini semua Kayak dandannya tetap rapi ya om ya Kayak power juga kita kan Di custom nih sesuai Sesuai banget Gak terlalu nyitah tempat atau gimana Jadi Kita mau bawa barang sebanyak apapun Kita masih aman om Masih aman Iya 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 Nah ini paling Bener nih modifikasi Lo pake masih bisa Bawa barang masih bisa Gak takut untuk ngapa-ngapain ini mobil Bener Mau di jalan-jalan jelek juga bisa Iya Dan yang kepastinya Pena nyumpir juga enak om Karena audionya juga udah Lumayan Oke om Thank you Kalau bagian mesin ada perubahan gak kira-kira? Masih standar semua Masih standar Karena mesinnya sendiri udah 1500 ya ini ya Masih enak lah Di tahun 2014 sampai sekarang Mesinnya bandel lah Gerenek Iya bener banget Kalau gak Mobil ini gak jadi mobil blend van Gak jadi mobil travel Bener banget Nah ini salah satu mobil yang menurut gue Salah satu mobil yang bandel Iya Di kelas ini guys Oke om Kita lanjut ke bagian depan nih om Oke siap om Nah gak lengkap rasanya om Kalau gue gak nyobain ini mobil Bener Karena gue pengen rasain nih Gimana bawa blend van Dengan audio yang udah ganteng Juga udah melakukan perubahan Di bagian kaki-kaki Boleh gue cobain kan Boleh banget om Nah kita cobain hari ini Kita cobain berdua Oke Mungkin yang gue yang bawa om di sebelah ya Oke siap Pandu gue ya Oke siap Oke thank you Kita sikap Oke kita udah dalam Grand Mac Dan gue bareng ownernya nih Ayo kita cobain Kita setelan Nah Ini layaknya Akhirnya pada umumnya om ya Bener Karena mesin masih standar ya Masih standar banget Nah ini akan kita coba Dia kena polisi tidur Oh bandingannya empuk enak loh Ini standar berarti Kayaknya kaki-kaki Standar om Masih Sobretnya masih standar Masih 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 standar loh Gue kira blend van ini Dia lebih keras belakang Ternyata enggak juga loh Enggak Ini yang gue suka dari Grand Mac itu Pandangannya luas om Bener Kacanya gede om Kacanya gede Kita luas Bener banget Dan ini audionya Bisa kita dengerin sedikit aja ya Nih Wah cernih Boleh Boleh Ini cernih banget Kita emang Lebih ke sound quality-nya ya om Sound quality-nya nih Bener-bener Nikmatin banget perjalanan om Iya bener Ini sih asik sih Boleh sih om Boleh dimonetmi kita sebentar aja Karena di luar lagi acara Gekindo Jadi kita cuma muter aja nih om Oke Karena kita juga Kalau muter terlalu jauh Macet om Macet om Laku Layarannya macet Iya Kita muter darasinya Tapi mobil ini gue bawa Masih enak banget Iya Nah sayangnya Mobil Grand Mac ini Enggak ada speedometer om ya Iya Enggak ada RPM RPM-nya bener Kalau buat speedometer-kilometernya ada Dan ini dia masih Belum power steering Belum power steering Tapi belum power steering Grand Mac ini karena Rodanya di bawah Kita Jadi enak muternya Kayak Biasa aja gitu loh Enggak terlalu berat kan Enggak terlalu berat Ini feel Bawahnya enak banget Iya Gimana om Enak 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 Dan kilometer mobilnya juga baru 134 ribu Iya Sama Ford Ranger 2014 Kilometernya tinggi nih tuh Wah Lebih tinggi tuh Lebih tinggi tuh Itu sejalan setiap hari tuh Iya bener Ini jarang jalan nih mobilnya Bener Ya seperlunya aja Kalau ada barang kemana gitu Bener Dan ini enak nih Bener nih Belakangnya emang wajib Kalau blind fit Menurut gue Udah lah Dikacain aja Belakangnya Kadang kita kan Kalau gak ngeliat di belakang itu Kayak sesuatu Apa ya aneh ya om Kayak gitu ya Karena biasanya kita bawa mobil yang ada kacanya di belakang kan Iya Jadi kita mulai mobil yang di belakang atau gimana pun Kita bisa keliatan om Iya nih Kalau blind fit kan gak keliatan sama sekali om Bingung Iya bener Ini enak sih om Asli Nyaman nih Kalau om sendiri berarti asli mana nih om Kalau saya aslinya dari Bukit Tinggi om Wah sama kita Minang Pret berarti nih Wah Minang Pret nih kita kedua Minang Pretnya kedua nih Ternyata kita satu kampung guys Oh bener-bener Bukit Tinggi Saya Bukit Tinggi Oh iya Kalau saya ambilin masi sekarang Oh siap Ini mobil pernah pulang gak nih? Pernah om Pernah balik? Pernah balik Nah untuk konstruksi ban bakar habis berapa sih ini mobil? Bangga banyak ini om Irit om Irit ya? Irit kalau mobil gini mah Berapa kira-kira? Kalau harga sekarang ya Bensin Pertalet di 10 ribu Pertama di 12 ribu Berapa bisa nih? Kalau ini gak nyampe sejuta loh om Gak nyampe sejuta Udah balik ke Bukit Tinggi tuh ya? Iya Pada naik bus Enakan naik ini Iya Belakangnya kasih kasur Tipis aja dan bisa bawa peluarga nih Enak nih Bisa ame lagi om Bisa ame lagi Terus barang-barang buat mudik juga Masuk semua Masuk semua Dan AC nya dingin Bener Ini walaupun single cuma depan doang gak pake belakang Ini cukup lah Ngedinginin belakang nih Enak nih Iya om Cukup sampe ke belakang om Cukup sampe ke belakang Intinya kalau AC tuh harus kalian rawat Minimal cek Saringan Ini nya udara Ya filternya itu harus dicek gitu Sering dibesihin kalau itu ya Bener Dan ini spion biante nya Pas banget menurut gue Pas ya om Iya Enak enak Dia gedenya pas Gak aneh gitu ngeliatnya Ya kadang-kadang kan orang masang spion Kadang-kadang di mobilnya gak cocok om Gak cocok bener? Kita lihat dari luarnya bagus Tapi pas dipake Bentukannya tuh jadi aneh Iya Ini enggak Ini kayak Kayak bawaan mobil Bentukannya tuh enak di mata Kita pandang tuh kan Pas kita lihat ya bener om Gak aneh Gak kekecilan Ini pas Pas banget Kalau buat kita lihat belakangnya tuh Pas banget cocok om Hmm Udah kita bentar aja Ngetest om Boleh om Mobilnya keren Enak dibawa delinya Luar biasa nyaman Apalagi kalau bawa barang nih Grand Max ini tenaganya Kola-kola nih Kalau bawa barang nih Bener Bener om Ini mobilnya cukup Apa ya Bundle om Bundle Kalau gue bilang Mobil yang bandel ya Grand Max, Luxio Dari DHT ini Bundle-bundle Spare pack juga murah Murah om Kalau spare pack murah-murah nih om Enak-enak Kalau masalah spare packnya Buat perawatannya enak lah Enak ya Dimana-mana ada lagi Benkarnya Iya Oke om Terima kasih banyak Kita lanjut keluar lagi Oke om Wah Ini mobil enak banget Pertama AC-nya dingin Yang kedua Untuk pengaturan spion Sudah elektrik ya Iya bener om Bukan yang gak pake tangan lagi Ngetur-ngatur Udah enggak Audionya Cakep Nah untuk Teman-teman sekalian Ini salah satu Modifikasi yang menurut gue ganteng Kalian boleh Tiru dan boleh kontak om ya Ada kontak kasih om Buat siapa tau sharing-sharing nih Oke boleh om Ntar kita ada di Nama bengkel kita om Ntar ada di Dye Garage Dye Garage Nih Alamat lengkapnya Nomor teleponnya Ada disini nih Oke om Terima kasih banyak Sekian lagi Sudah mau Dua liput mobilnya Terima kasih juga om Udah di liput nih Yoi Thank you Oke siap Oke segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue susah membuat diri Ingat velg Ingat ASR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax